Fase 1, 2, 3 itu adalah pendekatan milestone oleh IAEA atau Badan Penaga Atom Internasional. Sebenarnya selama ini kita anggap fase 1 itu adalah review tahun 2009. Jadi sudah cukup lama itu kita direview oleh Badan Atom Internasional dan masih ada PR3. Itu kan tadi Pak Herman sudah menyampaikan belum ada katagon nuklir dari pemerintah, belum ada otomatis, belum ada manajemen, itu artinya belum ada Nuclear Energy Program Implementing Organization. Yang ketiga adalah belum ada Stakeholders Involvement. Nah tiga hal inilah yang menjadi PR, baru kita boleh melangkah ke fase 2. Saya yakin kalau misalnya pemerintah matangkan go nuklir, otomatis itu bisa masuk ke fase 2 dan seterusnya. Karena persiapan kita kan sudah lebih dari 40 tahun, saya sebagai kepala Badan atau sebelumnya juga seperti itu, kita masih menghadapi banyak kendala terutama dari sisi sosial politik. Nah moga-moga dengan adanya net zero emission kita punya target seperti disampaikan beberapa pejabat pemerintah 2040 mulai beroperasi, ada yang mengatakan 2045, ada yang mengatakan 2049, ya kita siap saja. Otomatis ini artinya apa yang sudah kita lakukan selama ini menjadi tabungan, masalah keselamatan, kita sudah siapkan keamanan, mau ditaruh di mana PLTN-nya, bagaimana menghadapi kemungkinan gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, termasuk pendekatan ke masyarakat. Kita pernah melakukan suatu pendekatan atau melakukan jajah antara 2010 sampai 2016 untuk nasional, kemudian juga untuk Kalimantan Barat tahun 2019 dan Bangka Berhitung tahun 2017 terakhir. Nah inilah yang menjadi modal kita, dari sisi keselamatan kita siapkan, dari sisi keamanan, juga bagaimana lokasi yang mau dipilih potensinya di mana saja, bisa di Kalimantan Barat, bisa di Bangka misalnya, atau di tempat lain. Inilah yang menjadi catatan kami, baru setelah itu, karena grafik kita biasanya begini, fase 1 masih punya 3PR loh, yaitu tadi, kita baru mau melangkah ke fase 2, tapi 3PR itu harus diselesaikan dulu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke baik, Pak Jarut, tapi kalau kita mengamati begitu sepanjang mungkin persiapannya Anda katakan 40 tahun terakhir ini, banyak juga masyarakat yang ketakutan akan limbah radioaktifnya. Menurut Anda, untuk keseriusan dari pemerintah terkait limbah radioaktif yang mana juga dihasilkan oleh PLTN ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kita harus melihat statistik dulu, di antara pembangkit listrik yang ada, mungkin kita lihat memang ada kecelakaan, itu harus diakui kecelakaan Fukushima tahun 2011, Chernobyl tahun 1986, mungkin Three Mile Island sebelum itu. Tetapi pembangkit listrik tenaga nuklir itu setara statistik paling aman di antara pembangkit listrik tenaga uap misalnya, atau hidro misalnya, atau yang lain. Nah ini harus-harus kita jarak. Biasanya orang melihat reaktor, kita belum pernah melihat, moga-moga tidak akan pernah, masalah kecelakaan limbah radioaktif yang secara signifikan mengancam jiwa manusia. Nah saya sebenarnya seorang peneliti limbah radioaktif, kita Indonesia mempunyai banyak pulau yang mungkin tidak berpenduduk, kita bisa siapkan di situ menjadi tempat disposal atau pembangunan limbah radioaktif. Tetapi limbah radioaktif sendiri punya sifat, yaitu radioaktifitasnya itu punya usia. Ya memang ada yang 30 tahun, 100 tahun, ada yang mungkin ratusan ribu tahun. Ya harus diperhatikan yang usianya panjang ini. Karena faktor usia atau umur radioaktifitas itu adalah sisi lebih dari limbah radioaktif dibanding limbah B3 umumnya yang bahkan tidak punya usia itu kan. Nah ini menjadi catatan, moga-moga Bapak, Ibu sekalian pemirsa bisa melihat statistik di dunia. Adakah suatu kecelakaan limbah radioaktif? Sampai saat ini dan insya Allah tidak akan ada tersedi. Jadi kita di Batan dan sekarang di Brin terus melakukan upaya mencari lokasi mana yang tepat di Indonesia, kelak kalau kita punya PLD. Kita pun sekarang akan punya tiga reaktor riset kan? Dan itu menghasilkan limbah radioaktif. Kita kelola di Serpong, di dekat Jakarta. Dan Alhamdulillah semuanya selamat dan aman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!